Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Maxim Ojek Online Ya dalam video kali ini Kami akan berbagi tutorial ya Cara daftar Maxim Message ya Langsung aja ya tutorialnya Disini langsung kita Buka di bagian Google ya Karena untuk mendaftar Di Maxim itu Ada dua cara Yang saya tahu Yang pertama itu kita langsung datang Ke kantor senempat Yaitu secara offline Dan yang kedua kita Daftar secara online Atau kita cukup di rumah saja Dan Mendaftarkan melalui Web ya Seperti itu atau online Nah disini kita Di bagian Google ini Kita bisa Ketik ya Di bagian pencarian Daftar Maxim ya Nah cukup Seperti ini cukup Lalu kita Lalu kita klik ya Dan disini Kita pilih yang Di ini nih Mulai hasilkan uang Sekarang juga ya Dari Maxim Nah ini langsung kita klik aja Nah nanti dia akan Muncul tampilan seperti ini ya Di menu bagian Ini Menunjukkan Daerah Tempat kalian berada Nah ini diisi sesuai dengan Tempat tinggal kalian Nah Sebagai contoh ya Nah sebagai contoh Posisi saya Ada di Bandung ya Ini kita klik saja yang di Bandung Nah lalu Nanti akan muncul tampilan yang Seperti ini ya Nah lalu Kita Klik Selanjutnya yang bagian Daftar Nah nanti setelah Muncul tampilan seperti ini Langkah selanjutnya adalah Kita mengisi Nomor HP ya Atau nomor telepon Yang akan digunakan Untuk Aplikasi Maxim ya Ini kita isi ya Nomor HP nya Kita isi nomor HP Sesuai dengan Punya kalian tentunya Selamat menikmati Selamat menikmati Nah ini sepertinya Ada masalah Dengan nomor HP ini 831 831 6023 4835 Nah Kalau dia sudah Sudah seperti ini Artinya Sudah bisa Tadi karena ada Salah Tadi ya dalam Penempatan Kolom-kolomnya Lalu jika sudah Seperti ini Kita klik Yang di bagian Berikutnya Nah disini Nah disini kita Menunggu ya Menunggu Kode Kode Promo Yang telah dikirimkan Ke nomor telepon Tadi yang saya tulis ya 0831 6023 4835 Nah gini Kita Menunggu ya Menunggu Konfirmasi Ataupun kode Yang akan Dimasukkan Di Empat kolom Yang tertera Di Disini ya Nah mungkin Sebagai pengetahuan Kalau Aplikasi Maxim Message Itu Ya digunakan Untuk jasa ya Jasa Pijat Bagi Para pelanggan Ataupun para driver Yang daftar disini Tentunya Harus mempunyai Keahlian Khusus ya Dalam hal Memijat Atau mungkin Dia pernah Bekerja Sebelumnya Di Pemijatan Gitu ya Nanti bisa Digunakan Jasanya Untuk Di Maxim Seperti itu Nah ini kebetulan Kodenya Selama 60 Detik Tadi Atau 1 Menit Belum Terkirim Jadi Kita Permintaan Kode Baru Oh Ini Ya Ini bisa Teman-teman Cek lagi Ternyata Ini nomornya Ada yang Salah Jadi Ini kita Kembalikan Ini jadi Bukan 4838 Tapi 4835 Lalu Jika sudah Kita klik Berikutnya Ya Kita Menunggu Kembali Kode Yang akan Dikirimkan Oleh Maxim Ya Tadi Sempat Salah Nomor Nah ini Dia sudah Masuk 5079 Nah ini Langsung Kita Isi Nah jika Sudah Dia akan Secara Otomatis Masuk Ya Nah lalu Akan Muncul Dia Tampilan Seperti Ini Ya Teman-teman Ini Berisi Data Diri Di sini Ada Kalau kita Lihat Yang paling Atas Itu Ada Satu Dua Dan Tiga Ada Tiga Tahapan Ini Tahapan Yang pertama Tentang Data Diri Nah ini Kita Isi Aja Namanya Nama Kita Tentunya Nama Yang Sesuai Dengan SIM Itu kan Dengan Data Diri Anda Dan Disini Namanya Adalah Gitu Ya Lalu Jenis Kelamin Dan Tanggal Lahir Tanggal Lahir Disesuaikan Tanggal Nya Ini Ditulis Seperti Ini Jadi Menggunakan Titik Seperti Itu Lalu Email Nah Email Disini Email Dari Kalian Tentunya Email Dari Kalian Dan Ini Hanya Sebatas Contoh Saja Ini Memakai Email Saya Sendiri Ini Ini Memakai Email Saya Lalu Kode Promo Nah Kode Promo Bisa Digunakan Yang Ini Teman Teman Yang DRVD Ini Kita Bisa Pakai Kode Promo Promo Ini Ini Kode Promo Saya Gitu Ya Gak Apa Kalau Dipakai Gak Jadi Masalah Kalau Gak Dipakai Juga Gak Apa Kalau Gak Dimasukin Atau Dikosong Ini Gak Apa Lalu Jika Sudah Kita 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 Klik Klik Yang Berikut Nah Nanti Akan Mucul Tampilan Seperti Ini Teman Teman Ini Yang Terpenting Ini Yang Ini Jadi Yang Terpenting Kalau Kita Mau Daftar Maxim Message Ya Ada Opsi Apakah Transportasi Atau Di Bidang Jasa Karena Kalau Kita Di Transportasi Itu Pembagianya Ada Ya Maxim Motor Maxim Mobil Ya Terus Ya Antar Barang Kalau Bidang Jasa Itu Beda Lagi Itu Ada Salah Satunya Ada Maxim Message Ini Kita Pilih Yang Bidang Jasa Nah Di Bagian Bidang Jasa Ini Ya Itu Ada Hal-hal Yang Tersedia Di Sini Ini Menyediakan Pengiriman Barang Belanjaan Pengiriman Kurir Bantuan Bongkar Muat Barang Layanan Pembersihan Order Pemijatan Dan Juga Laundry Nah Di Bagian Order Pemijatan Ini Sudah Tertera Di Sini Jadi Ini Tinggal Kita Klik Aja Karena Dia Kalau Kita Pilih Yang Bidang Transportasi Nah Nah Itu Itu Sebenarnya Ada Juga Ya Ada Juga Order Pemijatan Kita Bisa Lihat Disini Disini Juga Kalau Misalkan Kita Mau Sekalian Ya Kepengangkutan Penumpang Atau Muatan Juga Bisa Artinya Kalau Kita Pilih Yang Di Bidang Transportasi Pun Itu Bisa Juga Kalau Kita Menerima Order Pemijatan Ya Seperti Itu Di Bidang Jasa Bedanya Yang Pengangkutan Penumpang Atau Muatan Itu Tidak Ada Jadi Disini Kalau Kita Mau Daftar Maksim Message Kita Bisa Pilih Transportasi Ataupun Kita Pilih Yang Bidang Jasa Gitu Ya Nah Disini Fokus Kita Ke Pemijatan Ya Kita Artinya Lebih Kepada Message Message Ya Kita Pilih Bidang Jasa Meskipun Bidang Promorasi Juga Bisa Kita Pilih Gitu Ya Lalu Kita Pilih Yang Pilihan Ini Kita Klik Nah Ini Kita Masuk Ke Tahap Yang Kedua Gitu Ya Jadi Tahap Yang Kedua Ini Kita Memasukkan Nomor Nikita Atau Nomor Induk Kependukan Ya Nah Ini Kita Masukkan Saja Ini Kita Masukkan Sesuai Dengan Italian Ya Nah Jika Sudah Kita Pilih Yang Berikutnya Nanti Nanti Dia Akan Masuk Ke Tahap Yang Ketiga Ya Setelah Masuk Tahap Yang Ketiga Nanti Akan Ada SMS Ya Dari Maksim Bahwasannya Kita Sudah Bisa Atau Sudah Aktif Untuk Akun Maksim Seperti Itu Ya Mungkin Itu Aja Tutorialnya Pada Hari Ini Semoga Bisa Bermanfaat Cara Daftar Maksim Message Kurang Lebih Seperti Itu Jadi Kalau Kita Tadi Pilih Yang Jasa Kita Tidak Perlu Menggunakan SIM Tapi Kita Cukup Menggunakan Nik Ya Mungkin Itu Aja Dan Gini Kita Buka Di Bagian SMS Ini Adalah Kata Sandi Dan Juga Nomor Login Dari Maksim Itu Sendiri Nah Mungkin Itu Aja Tutorialnya Semoga Bermanfaat Sampai Bertemu Di Video Video Saya Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh